Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Tidak ada kurang suatu apa Nah di pagi hari ini Saya pandu Dr. Andes Mardio Melalui channel Youtube Dr. Andes Mardio Kita berada di wilayah Kerembangan ya Pedukwannya Nah ini Kalau Bapak Ibu Para Youtuber, Netizen Banyak yang merindukan Suasana di persawahan Kita berada di areal persawahan Tempatnya Pak Supardi Pak Supardi ini masih cukup muda Usianya sekitar 50an Dan dia menjadi petani Dan arahnya memang sekarang ini juga menanam padi Selain itu juga ada papaya Kemudian ke depannya kelihatannya akan menanam lombok dan sebagainya Nah suasana di pagi hari ini kita akan melihat Suasana panen padi di tempatnya Pak Supardi Yang tentunya kita akan tanya-tanya terkait dengan usaha ini Kenapa punya motivasi kuat untuk mempertahankan kerja di dunia pertanian Meskipun juga mungkin nyambi di pekerjaan lain Kita akan menanyakan langsung pada yang bersangkutan Sekalian ini areal persawahan Pak Supardi Nah Pak Supardi ini yang pakai kaos merah Wah kelihatannya ini nandangi sedih Jadi petani betul Bukan cuma petani yang mengandalkan tenaga dari orang lain Tetapi tampaknya juga berupaya untuk melakukannya sendiri Nah ini panenannya ini di sawah yang tidak biasa Lainnya ditanami kolonjono Tapi kelihatannya Mas Parti ini menanami beberapa ragam di samping padi Ini di sawah Nah ini ada kita lihat ada singkong ya Singkong dan singkongnya itu enak di sayur ya Kemudian singkongnya digoreng kemudian daunnya disayur Batangnya bisa ditanam lagi Nah kemudian ada juga kates Ada ini pete Kemudian ini beratnya juga beratnya Mas Parti sendiri ya Atau tempat lain Ya ini baru panen Ini ada beberapa tenaga yang mengerjakan Dan luasan dari sawah ini Totalnya sekitar 2.100 ya Mas Parti Ini sekalian aja sambil tanya Kelihatannya gambarnya jelas Nah mungkin disini agak jelas biar wajahnya Atau mungkin topiknya agak dibuka Nah gitu aja Ternyata masih tampan putranya berapa pak? Tiga pak Oh tiga Udah besar-besar Yang besar kemana sekolahnya? Yang besar di Gajah Tunggal Oh Gajah Tunggal Udah kerja Berarti di pabrik Banyan Kemudian yang kedua? Yang kedua di pabrik Soses Soses Dimana itu? Di Sayur Yang Gajah Tunggal di? Di Tangerang Oh Tangerang, Jakarta Masuk Jakarta apa ya? Kemudian Yang terkecil? Masih sekolah? Masih sekolah SLTA Oh SLTA Kelas berapa? Kelas 1 Nah Oh ikut Oh ya itu bagus pak Bagus itu berarti Yang 0.30 ya Berarti ada upaya Memang apa ya Dalam arti Di dunia pertanian Keliatannya Cukup respect juga Nah Mas Parti Kenapa Ini ceritanya Yang sawah ini dikerjakan sendiri Atau Dibantu oleh tenaga yang lain Atau mungkin Menekuni secara langsung Awal mulanya Dikerjakan sendiri Tadinya sawah atasan Usah untuk ditanem Masih hano ya Agak tinggi itu ya Terus? Saya nyuruh orang untuk kempur Pakai bego atau Pakai manual Oh manual Itu tahun berapa? Empat tahun yang lalu Empat tahun yang lalu Terus ditanami padi ini Sudah berapa kali panen? Empat kali Empat kali panen Satu tahun berapa Berarti satu tahun berapa kali? Bisa dua kali? Dua kali ya Terus selingan untuk Apa? Hari yang lain Waktu yang lain Polo Wijo Oh jagung Lebih ke jagung Tidak berminat Misalnya ada Belum Belum ya Belum kesana ya Nah kalau dihitung itu Pak Ini Panen padinya Jenis apa Pak? Keliatannya tinggi-tinggi Ini baru Ini Sule Seperti pelawak Pelawak Sule Yang padi jenis ini Keunggulannya apa? Bagusnya padinya Uliannya panjang Uliannya panjang Oh iya Kalau kita lihat Terus rasanya Dari sisi rasa Mungkin sudah merasakan Belum Baru pertama kali ini Tapi informasinya Mungkin mendapatkan Informasinya Bagusnya enak Itu dari Penyuluh Pertanian Yang bilang Atau dari mana? Itu malah Dari petani semua Oh dari petani semua Belum berkecimpung Ke penyuluh Terus ini Tenaga yang kerja Ini kelihatannya Agak banyak ini Pak Lebih dari 10 orang ya? Iya Terus ini nanti Prosesnya gimana? Jenangan Apa? Keringkan Terus disimpan Atau Terus digilingkan Terus Disimpan Oh disimpan Nah berarti Yang kemarin panennya masih Alhamdulillah Masih berarti Tidak kekurangan pangan Ini mas Agung mana? Kalah dengan kita Kita gak bisa Nah ini yang panen Yang lain ini Yang ketela ini Biasanya difungsikan Bapak? Ketela itu Direbus Kadang-kadang Tidak ada yang Minat Ya dikasih Oh dikasih 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 Bayat Ya Oh gratis Terus kemudian Yang papayanya Agak banyak Laku Laku dijual ya Per kilo rata-rata Berapa sekarang? Per kilonya 4 ribu Sekitar 4 ribu ya Lumayan Nah ini petainya Belum berbuah? Belum Tapi sebentar lagi Keliatannya Sangat subur Terus ke depannya Mau di Apa lagi ini? Keliatannya masih Adalah yang kosong itu Yang agak tinggi Bikin Padi semua Oh berarti Mau di Dikeruk lagi ya Terus ini Kalau ada ini Ceritanya Ngingu sapi juga Wah ini Yang hebat ini Ngingu sapi Tandurannya Werno-werno Tambah nyopir Nyopirnya itu Nyopir apa itu Mbak? Nyopir truk Jakarta Jakarta Oh ya ya Pasti sibuknya Bukan main Nah di Jakarta Itu storenya Wujudnya apa? Di perusahaan Kadang ada cabai Oh hasil-hasil pertanian Hasil-hasil pertanian Nah sapinya Berapa yang dipelihara Pak sekarang? Satu Satu Ada yang lain? Ada kambing? Nggak ada Ayam Ayam Bebek Ayam bebek juga ada? Wah Tapi makannya Bukan dari Bukan dari hasil pertanian ini ya? Makannya dari hasil pertanian Wujudnya Oh iya ya Jakung Nah kalau ini Kolonyonnya Untuk sapi Damainnya Bisa juga untuk sapi ya? Tapi damainnya ini Kalau ini kan Bisa langsung dikasih makan Apa juga ada yang dikeringkan? Ya kalau masih sisa Dikeringkan Untuk makan musim Dan Makin nggak sempat Iya 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 Istri Kerja di mana pak? Istri di rumah Di rumah Berarti bantu-bantu Menjenengan untuk Nah ini yang masak Kalau panen gini Yang masak siapa? Istri Istri Sayurnya apa pak? Ini favoritnya? Favoritnya sayur Sayur bening Sayur bening Oh tadi itu Wipitan ya? Untung lah Kemanan Kemanan nanti Yang habisin saya Mungkin pak Ada Apa? Sebuah harapan Untuk masyarakat Untuk terutama Generasi muda Mungkin Dari pengalaman Menjenengan bertani Ini mungkin Memberikan prospek Yang baik Atau gimana Ada harapan Untuk anak-anak remaja Apa? Tetep ya Ayo Dengan Melun pertanian Atau malah Ayo Dalu Ngokab Gimana pesannya? Pesannya sih Kalau Ini Untuk memajukan Desa Remangan Lebih Bagusnya itu Bertani Daripada Merantau Oh iya Paling tidak Memanfaatkan Lahan ini Difungsikan Biar optimal Terus hasilnya Juga bisa Untuk Kebutuhan hidup Yang jelas Kita hidupnya Tetap hidup sederhana Dalam arti Tidak untuk Foya-foya Yang hasilnya juga Otomatis Hanya membuat Ekonomi keluarga Jadi kurang Kondusif Dengan hasil Pertanian ini Otomatis Yang dimasak Dari pertanian Nyayurnya juga Dari kebun Masih ada Kebun di Pekarangan Di rumah Kalau di rumah Ada Ditanamnya apa Ada sayur Mayurnya Cuman Paling Ada sayuran Oh iya Sayurannya Apa Maman pak Cabai Cabai Ada bayam Kemudian ada tomat Terong Sudah Sudah Nyebah Oh iya Parti 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 Informasinya Ibu Sekalian Ini tadi Masu Parti Bersama Ini Mas Agung Ini teman Saya Kantor Nah Menginformasikan Ini baru Panen Dan kita Lihat Memang betul Baru proses Panen Dan nanti Kalau Saat datangnya Agak Kesiangan Pasti Sudah Habis Karena Ini yang Ngerjakan Banyak Orang Lebih Dari Sepuluh Orang Dan kita Lihat Panenannya Bagus Dan kalau Kita Lihat Apa Ya Hasilnya Kelihatannya Juga Bagus Dan jenis Padinya Padinya Yang Apa Ya Sule Jenis Baru Dan tampaknya Ini Seperti Padi Masa Lalu Yang Tinggi Tinggi Dan Ulinya Agak Panjang Dan Padinya Mesinya Lebih Besar Dan Hasilnya Lebih Banyak Demikian Bapak Ibu Sekalian Ini Monggo Para Perantau Yang Ada Di Luar Jawa Yang Ada Di Luar Indonesia Yang Asli Kerembangan Bisa Melihat Ini Aktivitas Pertanian Dikembangan Yang Ternyata Masih Jalan Bagus Lahannya Juga Subur Dan Panenan Padi Bisa Dua Kali Satu Kali Polo Wijo Dan Bapak Ibu Bisa Melihat Secara Langsung Hasil Panen Dan Silahkan Saja Para Remaja Yang Tidak Punya Pekerjaan Daripada Merantau Tidak Jelas Tidak Punya Keterampilan Lebih Baik Kembali Kulon Progo Sekarang Makin Maju Adanya Bandara Banyak Lahan Pekerjaan Yang Bisa Dimanfaatkan Bahkan Untuk Usaha Jasa Dan Sebagainya Sehingga Bapak Ibu Tidak Akan Tidak Akan Ragu Tidak Akan Merasa Khawatir Kalau Di Kulon Progo Tidak Akan Dapat Pekerjaan Salah Satunya Adalah Lahan Pertanian Yang Seperti Dimanfaatkan Oleh Mas Demikian Informasi Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah Mudah Informasi Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh